Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku udah di sebelah temen aku nih Ada Ramli disini Coba kenalin aja diri sendiri deh Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ramli Ramadhan Yang punya Hamster Pride Bandung ya Jadi kemarin ceritanya gini guys Aku kan lagi lantai DM nih Tiba-tiba nawarin tuh kayak Hamster Pride ya Naharin kayak mau hamster gak? Sejijira sih aku gak ada kepikiran nambah sih guys Tapi aku tuh lebih keingin belajar lebih dalam gitu bro Tentang tipe-tipe hamster Kayak harga-harganya juga Ini di video kali ini kita mau bahas juga nih Ada apa aja tipe hamster yang masuk ke Indonesia Mungkin juga ada beberapa yang susah cek di Indonesia ya Terusnya juga mau cek juga Kira-kira harganya tuh di kisaran berapa sih Kita kasih kisaran aja 20.000 sampai 35.000 kayak gitu Kalian juga mau tau nih ciri-cirinya apa Karena aku aja misalnya Campbell Itu yang White Eh apa tadi? Winter White Winter White Itu keliatannya sama Gak bisa kita bedain ya guys Makanya di depan aku udah ada beberapa jenis hamster disini Kita mau langsung aja bahas deh bro Dari yang paling kering kayaknya Campbell ya Campbell ada di dalam sih Oh disini ada Campbell gak? Ada disitu sih Oh ada disitu Boleh-boleh ditetapin aja deh Yang ada disini aja dulu Yang biasa Winter White dulu deh bro Winter White yang mana bro Ini ini Oh ini Winter White Ada jenis Golden Winter White Pal Ini Golden Oh tuh 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 Oh Golden Eh pernah liat Fruke aku gak? Pernah Nah itu jenisnya apa tuh Winter White apa tuh? Pearl Tiger Kalau gak salah Sama Blue Argentine Itu beda Tiga-tiganya beda? Beda Tapi itu sama semua maksudnya harganya di kisaran segitu Paling mahal sih di kisaran Golden Dari 50-60 ribu Per ekonnya Oke 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 Coba-coba ciri khasnya Winter tuh apa aja sih bro Disini ada Winter apa aja? Paling keliatan sih Winter ini nih Itu Winter juga tuh? Tiger Oke 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 Lalu itu ngapa tuh? Ini kalau ciri-ciri Winter ada garis kayak tiga disini Oh itu tuh garis tiga tuh keliatannya Dari muka juga beda sama Campbell Lebih jenat Oh lebih jenat kalau dia Ih bulet banget ya? Emang dia bulet banget gitu ya Winter ya? Gimana pakan? Oh gimana pakan? Disini bisa dikasih pakannya apa? Kacang hijau Sama Pur Oh sama Pur Oke oke Jadi ini tuh berbasis breeding lah ya pokoknya disini ya Breeding lah ya disini lah Jadi Dari hobi Dari hobi Jadi breeding Iya jadi breeding Makanya gak bisa teman-teman lihat disini kayak satu kandang banyak banget Karena kata Ramli tadi kan aku nanya Kenapa ini kok banyak banget gimana-gimana? Kalau misalnya di breeding kandangnya terlalu luas gak mau kawin? Gak mau kawin? Gak mau kawin? Kenapa tuh? Kalau terlalu besar Sepengah lama aja gak gitu? Iya Karena menurut saya Susah aja Kalau si jantan ngejar betina Susah terus Kalau kan tempat kecil Enak Kalau misalnya tempat kecil Ayo mau kawin? Gak mau kawin? Wow bar-bar juga nih Iya juga sih guys Kalau misalnya dipikir-pikir tempatnya luas Kayak si hamster itu bisa mikir Kayak apa? Kita Kayaknya lari-lari aja loh Main aja gitu kan Kalau misalnya tempatnya kecil Mau ngapain ya Gak mau kawin aja loh Larangi main-mainnya Gitu guys Jadi itu tuh Kalau buat sewinter Coba bro Kisaran harganya Kalau winter berapa sih? Winter yang tiger Di kisaran 25-30 Oh yang kayak gitu Itu tuh untuk ukuran Berapa anak-anak remaja Berarti ini guys Jadi Jadi sekarang itu 2021 Bulan apa sih ini tuh? Bulan April April Harga itu bisa berubah-ubah ya Takutnya nih Ini video udah kapan tau Nanti di Kapan-kapan kan Ketebang Iqbal Segini Ketebang Iqbal Segini Padahal udah beda Harganya ini Ini di hari ini Berapa bro? Sorry bro Tadi dipotong Kalau buat tiger 25.000-30.000 Oke 25.000-35.000 Usia remaja Atau anakan Oke 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 Kalau misalnya yang jenis winter yang lain Yang lain hampir sama sih Sapir sama Itu badannya dimana sih Tiger sapir itu tuh Warna aja gitu Warna Kalau tiger mungkin gara-gara Ininya bener-bener Tegas kali ya Jadi kayak harimau Namanya tiger Kalau sapir kenapa tuh? Ini sih sapir Dari Namanya aja warnanya Kayaknya Warnanya ya Mouth-mouthnya Sapir pokoknya Terus apa lagi tuh bro Selain sapir Tiger Blue argente Blue argente Berapa tuh kalau blue argente tuh? Di kisaran 30 sama Oh sama ya Berarti kisarannya 25.000-35.000an lah ya Berarti ya Kalau misalnya buat si winter ini Yang mau dari semua jenis Kecuali Pearl sama golden Kalau Pearl sama golden beda sendiri tuh? Beda Oh beda Coba-coba Pearl Kalau Pearl Yang kayak gini Di kisaran 35.000-40.000 35.000-40.000 Oke Kayak gitu ya Paling tinggi Itu kayak di rumah ya Kayak gitu ya? Iya ada di rumah Kak Iqbal Yang kemarin di Youtube Iya ini si jantannya Warnanya Eh bukan jantannya Yang betina malah Warnanya yang kayak gini Pearl Kalau golden tadi berapa? Kalau golden tadi berapa? Golden di kisaran 50.000-60.000 50.000-60.000 Berarti Eh kurang lebih sama lah ya Berarti ya Si golden sama ini Oh kayak gitu guys Winter ini Katanya kalau misalnya Aku baca-baca Dia itu ke orang baik Tapi sekalinya gigit Susah lepas Susah lepas Bener itu? Pernah-bener Susah bener lepas ya? Sampai sama saya di Kambit kelempar Tapi sakit banget Sakit Sampai bolong Kalau winter Kalau Campbell Gitu doang lari Lari ya? Berarti dia memang cuma buat Defend doang ya? Yang pengen kabur Tetek Kabur ya? Kalau ini emang pengen nyerang aja Gini aja nempel Terus dia juga Walaupun itu juga agak agresif ya? Agak agresif Kesesamanya Kesesama hamster Jadi sebenarnya itu yang paling memungkinkan buat digabungnya Yang Roborowski Roborowski paling aman Di semua hamster Ini ada Oh tuh guys Sekali kita bahas di next nih guys Roborowski Hamster paling lincah dan susah dipegang Sumpah Ini apaan? Ini kencang banget larinya Ini gimana cara nangkepnya? Dari gurun gobi Oh dari gurun gobi Gimana tuh bro? Nangkep ya? Susah sih agak susah Kalau ini Nah Tapi gak akan gigit Kalau Roborowski gak akan gigit Ini tuh kalau gak salah adalah jenis hamster paling kecil Paling kecil Kerdil Paling kerdil Dia ciri-cirinya dimana tuh bro? Kalau misalnya kita lihat-lihat dari fisik deh Dari kelakuan dia paling lincah Kelakuan lincah banget Terusnya katanya paling toleransi sama koloni ya? Koloninya iya Paling baik Gimana kalau misalnya secara fisik nih bro? Biar kita gampang aja ngebedain ya gitu Dari warna sih Beda-beda Dari warna Muka Nah Oh bener tuh Mukanya dia Lebih kayak Siberian Husky Oh iya Bener guys Mukanya dia Khas juga ya Ada dua Ini Banyak sih sebenarnya Kalau yang di Indonesia ada dua Yang saya tahu White face sama normal face Normal face nya ada tuh? Gak ada Oh gak ada ya pokoknya ada Kalau ini berapa ini? Ini white face Ini di 60 sampai 70 Dari buat tahun sekarang Buat tahun sekarang ya Kayak gitu guys Ini juga salah satu Yang direkomendasikan Kalau misalnya mau digabung-gabung sih ya Ini kalau misalnya bukan untuk breeding mah Yang kayak gini-gini ya Sebenarnya kalau buat kesayangan Gimana-gimana mah Belum gak direkomendasikan lah ya Iya Kalau misalnya banyak kayak gitu ya Kalau misalnya si Roborovski nih Kalau misalnya kandangnya segini juga Kalau buat dipelihara sih Emang gak direkomendasikan Sebenarnya ya Cuman Masih bisa Kalau dengan kandang luas Dia masih bisa banyakan Iya Walaupun tetap ada Ini ya Kemungkinan buat nyerang-nyerang Tetap ada ya Oh tetap ada Dia ke hamster lagi Ada Sekalipun gak pernah digigit Gak pernah Saya gak pernah sama dia Sama Roborovski Sudah berapa lama nih? Tiga tahun Belum pernah sama Roborovski Kita tahu kan Di tahun ketiga ini ya Kita doakan Semua orang lain Jangan-jangan-jangan Next nih Abis Roborovski ada apa lagi nih? Ada hamster Syirian 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 Oke Syirian Oh ini Syirian Iya Syirian Ini aku baru mati nih Gak tidur kayaknya Santai Itu dia ngangg apa-ngapa Gak Ih kok Ini kok Black Dome Spot Namanya Kok ini banyak banget Maksudnya Bulunya Kenapa lebat sekali nih Kan ada Short hair sama long hair Di Syirian Kayak kucing Long hair nih Ini semi Semi long hair Semi long hair Ih tapi aku malu si banget Yang ini sih sumpah Kok luisi banget ya warnanya Kalau Syirian ini berarti Ciri-cirinya Kalau yang tadi Yang paling kerdil Yang paling besar Ini paling besar Syirian Paling besar Gimana gimana Ciri-cirinya selain yang paling besar Tapi sebenarnya sih Kalau dibilang ciri-ciri Kelihatan jelas ya Kalau ini ya Jelas banget Jelas banget sih Kalau si Winter tadi kan Bulat banget tuh Si Roborowski juga Ya dia kecil Agak membulat Tapi ini mah kayak lonjong banget ya Lonjong Dari warna Lebih banyak Sireian Variasi-variasinya Variasi Kita coba bahas Disini beda-beda Beda-beda Coba ada warna apa aja nih bro Ini ada lagi nih Beda lagi nih Ini juga Syirian juga Ini yang white sprinkle Fujiyama Yang paling high Kok namanya kayak Jepang-Jepangan Iya Dari Jepang atau gimana sih Nggak namanya aja sih Kayaknya morphnya Temui sama orang Jepang kali ya Kayaknya Coba-coba kita bakal bahas ya guys ya Ada Nangguna dulu nih Boleh esok Itu apa tuh Black dom spot Namanya Black dom spot Semi long hair Semi long hair Oh iya berarti dia Gak long hair long hair amat ya Iya sih Tadi aku dikasih lihat guys Yang bener-bener long hairnya Itu bener-bener kayak panjang banget Sumpah Kayak model Ini berapa tuh kisaran harganya Kisaran di 50 sampai 60 Kisarannya Sebenernya hamster tuh Kalo misalnya dibilang Mahal Enggak sih ya Enggak Cukup Baga 100 cukup Kecuali ini Kalo ini beda lagi nih Beda ini Dari 150 sampai 200 Oh lumayan ya Kalo yang itu ya Padah kalo kita lihat Masih jarang Kayaknya Kayak red Kayak tikus Kayak red Tapi ekornya putus Gita loh Kalo kita lihat Makannya sih itu Siapa sih Yang teguh Iya bener Makan si gugu ini ya Astagfirullah ya Allah Kalo misalnya tadi Kita udah bahas nih Yang dom-dom itu ya Yang lain lah bro Ini black banded Oh itu beda tuh Beda Apa tuh dia Kenapa Cuman putihnya disini Kan ini putihnya total-total nih Ini disini doang putih Black banded Itu juga sama nih Kisaran harganya Beda Ini paling murah sih Di 35 sampai 40 Segede ini Segede ini Ini udah indukan belum sih Belum Remaja Remaja juga Segede ini Remaja ini Pantesan Kalo misalnya sirian Banyak banget yang Nge-DM aku kayak gitu juga Kalo misalnya mau Pihara sirian Katanya Rekomendasinya 100 cm ya 100 cm Semeter lah ya Terusnya gak boleh Gak boleh banyakan gitu loh Kalo misalnya buat Hewan peliharaan Terus kalo misalnya Kita lihat lagi Ini Yellow Satin Ini paling gak laris kali ini Iya sih Ini banyak peminatnya Ini Warna solid-solid Kayak gini Guys Ini warnanya Terusnya mukanya juga Lebih lucu Kena bugger Gitu loh Kayak bener-bener Peliharaannya Bal banget Dia pernah gigit gak Ini? Saya pernah sekali Ini sama kayak Winter Gitu Lebih sakit kali ya Soalnya giginya Ini giginya Gede banget giginya Gede banget guys Kuning lagi Wah Kita scaling Giginya kuning lagi ya Itu biasanya Kalo misalnya giginya Terlalu panjang Kalo kita bisa ngeganggu ya Nganggu dia Oh iya sih Jadi Bisa sih digini nih Tapi kesian sih Dipotong Pake catut kuku Bisa dipotong Tapi kesian sih Saya emang Palingan juga dikasih makanan ini Kasih makanan yang keras Buat ngasah giginya Sampai ngegrus gigi Sama kayak si Bulbul Gitu guys Bulbul Iya Kayak power fit aku di rumah tuh Dikasih kepiting Iya Sampai biar giginya ini Tapi selain itu Apalagi nih Yang belum kita bahas Disini nih Ini juga belum Ini apa sih Ini satin Agak susah nih Apa tuh dia Satin Satin Oh satin Ifori deh Kayaknya Ifori Lebih mengkilap Sama 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 kayak yang orange Eh tadi seorang Berapa sih harganya Kurang lebih 60-70 Berarti ini juga sama ya 60-70 Warnanya agak Kayak pake pomade nih Mengkilap Mengkilap Ini tuh bahasnya Beli dengan sendiri Ini sendiri Sebelumnya ada Berapa hamster sih Disini Kalau misalnya Kayak yang awal mulanya Berlintis berapa hamster tuh Ingat gak? Ah udah lupa Kak 3 tahun yang lalu Saya beli sirian Dari 2 jodoh 2 jodoh jadi segini Harga dari Yang biasa Kayak gini 200 per ekor Dulu harganya mahal banget Dulu mahal banget Sirian Oh nah ya Makanya kata aku juga Ini gak bisa jadi pasokan harga Takutnya emang sekarang Lagi jatuh Nanti kedepannya naik lagi kayak gimana-gimana Ini nih dulu nih Yang white sprinkle pujama Dari 500 Per ekor 500 Dari pas jaman saya mau mulai Wow Di Tokopedia ada Wow ini dia guys Ciri Maksudnya yang buat dimenarik Di sebelah mana sih Di titik-titik hitam Kayak inilah Kotokannya Anjing Dalmension Kayak gitu Oh iya Anjing Dalmension ya Putih ada titik-titik hitam Ini yang paling keren Mana coba-coba lihat Yang paling keren Masih kecil Masih kecil ya segini deh Masih agak Kalau bisa di winter Masih gede Wow ini udah indukan Gak segera gini Kayaknya indukannya juga Oh lebih kecil lagi Ada disana ntar Oke liat ya guys ya Nanti ya guys Mungkin di next video Kita bakal liat ya guys ya Gimana disini tuh Maksudnya breeding tuh Kayak gimana sih Tuh dia Kayak gitu ya Bagus sih ini Kisaran berapa tadi Di 200 ini Kalau dulu Dulu jaman saya Mau mulai Ini di kisaran 500 Sampai 600 ribu Per ekornya Wow guys Gila sih ini Tapi Sejujurnya ya Kalau aku sendiri sih Gak terlalu Tertarik dengan yang ini Yang itu ya Yang tadi Lucis Mas solid Apalagi nih bro Jenis yang belum kita bahas Campbell Campbell belum Berarti kalau di Indonesia tuh Empat doang gak yang paling ini ya Yang paling seringnya Yang paling sering Yang paling dikenal orang-orang Campbell Kayak gitu Winterwhite Roborowski Sama Syirian Cuman itu berarti empatnya Kalau gak salah Ada yang Chinese-Chinese Kayak gitu-gitu Jarang dari Indonesia Jarang sih Sama Hireless juga Masih jarang Hireless Ya tau Hireless tuh guys Suka ada yang lelang-lelang Suka ngeliat tuh Tapi asa boot Asa jelek Kan jelek Asa apa Gimana gitu Hamster tuh lucu Kayak yang rumah Gimana-gimana Sebenernya sih Sesuai selera ya Cuman ya Serah kita Kalau misalnya kita gak suka Kalau aku sendiri sih Jujur aja Kalau aja sih suka banget Hireless Tapi katanya itu dari jenis Campbell Campbell Kelainan gen Kalau aja Langsung tergila-gila nih Tiba-tiba dia beli Nih Hireless Kayak setting Oh di kucing Dia aja mungkin Tidak mengetahui Settings Tidak mengetahui Karena liat Si kucing botak Oh yang gak ada bulunya Nah ini Nih Ji Tidak Kesukaan Aji Suka aja yang kayak gini Ji Bagus Seleranya memang berbeda Ini Biasanya sih Kalau yang kayak gini-gini Lebih rentan Kalau pengalaman aku Diceritain Kedinginan Kedinginan Kalau gak Lebih gampang terkena Apalah Digigit nyamuk Nah iya Itu suka digigit nyamuk Kayak telanjangnya juga Waktu itu kayak Kak Irvad itu Kak Lukey Hakim juga Kan ada Ayam telanjang Problemnya Masa digigit nyamuk Itu doang sih Kalau yang gak ada bulu Kita mau liat Campbellnya deh bro Siap Di depan kita Udah ada Hamster Campbell Yang tadi itu Kita sebut-sebut aja Tapi belum kita bahas Ini kalau misalnya kita liat-liat Kok mirip Winter banget ya Ya hampir mirip Bedanya dimana tuh Wah gigit ini Mana Mana coba liat Gigitnya Ini aku pulet banget sih Ini puletan manis Sama Winter Hampir sama Hampir sama Bedanya dimana Sama Winter bro Kok gak bisa Ngebedanya aku ya Kalau misalnya Dengan Sifatnya mungkin Sifat Karakter sama sifat Dia juga Keliatannya kayak Lebih aktif Lebih agresif Kayak gitu-gitu Keliatan tuh guys Kayak kita mau sentuh Gimana juga dia responsif Kalau Winter Kayaknya mau disentuh Kecuali lagi Birahi Galak Jangan-jangan Digigit Toko lagi birahi Ya Pas Mau liat Langsung Oh lagi hamil Oh lagi Kok bisa keliatan tuh Kalau lagi hamil kayak gimana Keliatan Ada nih yang lagi hamil Boleh deh di next video ya Mungkinnya bakal kita liat ya guys Kayak anakan gitu juga tadi Aku liat ya Ada Kita bandingin sama Winter Penasaran deh Winter White Tapi berisi gak sih Kiara hamster lu Kalau Sejodoh sih enggak Kalau sejodoh enggak Nih Ini nih Yang mana Iya tuh kan liat apa guys Kayak Lemot banget Gitu loh Kalau si Winter tuh Gimana sih cara bedainnya Gimana sih cara bedainnya Dari garis pinggir nih Ada kayak angka tiga Oh kalau ini ada tiga ya Si garisnya ya Kalau itu cuma satu ya Garisnya Terus Garis pinggirnya Satu Gini Oh si ininya ya Lakukan Oh bener guys Terus kalau dari mukanya Keliatannya sini lebih lonjong ya Lebih lonjong Kalau sini lebih Kayak Bantet gitu loh mukanya Cabi Cabi Bener guys Eh kalau misalnya Ada pipi yang tembang kayak gitu Dia lagi makan itu tuh Oh iya buat nyimpen makanan Di pipinya Tuh guys kayak gitu Bentukannya Kalau ini harganya Kisaran berapa nih 15 sampai 20 Murah banget Murah banget Iya murah banget Kayak gitu loh guys Sebenernya bagus sih ya Tapi piara hamster Kayak gitu-gitu juga Ini Cukup menyenangkan juga guys Soalnya Dia juga hewan yang Di handle Bisa Terusnya juga diliat Lucu Kayak gitu kan Makannya kok juga Lumayan tertarik nih Kita bakal Ini deh Mau beli ini sih nantinya Tapi kita siapin dulu kandangnya guys Harus Kalau kemarin kan kita Kayak random aja kan Kalau sekarang kita mau Coba siapin kandang Terus di kolom komentar Kira-kira teman-teman setuju Atau enggak Kalau setuju nanti kita bakal Tukirin kira-kira konsep kandangnya Yang bagus kayak gimana Nanti kalian juga konsultasi Sama orang-orang yang Lebih senior Dibanding aku ya guys ya Ya udah deh Jadi kayak gitu aja Mungkin ya guys ya Buat ngebahas harga Harga dan jenis-jenis hamster Yang populer di Indonesia Semoga teman-teman suka Makasih banyak Buat Ramli ya Dari Hamster Pride Bandung ya Hamster Pride Bandung Buat teman-teman juga Mau order hamster Bisa juga tuh Ke Hamster Pride Bandung Langsung aja hubungin lah Di DM-nya Atau di WA-nya ya Anda sendiri Saya sendiri Mengklaim dirinya baik Ya udah gak apa-apa lah ya Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys